Bina keluarga balita BKB merupakan program pemerintah dalam upaya mewujudkan tumbuh kembang balita menjadi optimal BKB menyasar para orang tua yang memiliki anak dari usia 0 hingga 5 tahun Dalam hal ini para orang tua dibimbing untuk mengerti bagaimana cara pola asuh yang benar pada anak sesuai dengan tingkatan usia anak Karena pola asuh yang benar dapat membentuk fisik dan karakter anak yang baik Oleh karena itu badan pemberdayaan perempuan perlindungan anak pengendalian penduduk dan KB Menghimbau para orang tua di Tabalong yang memiliki anak usia 0 hingga 5 tahun Untuk terus mengikuti BKB yang ada di setiap desa dan kelurahan di Tabalong Menurut Kepala Bidang KB Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Zainal Saat ini kepesertaan masyarakat di BKB menurun Terutama orang tua yang anaknya telah berusia 4 hingga 5 tahun Padahal menurutnya BKB penting bagi orang tua untuk mengetahui tentang tumbuh kembang balitanya BKB tidak hanya dikhususkan bagi orang tua Zainal menghimbau anggota keluarga lainnya yang juga turut andil dalam mengurus anak Diharapkan dapat berpartisipasi pada kegiatan BKB Dalam setiap kegiatan bina keluarga balita itu tidak mesti ibunya yang membawa Bisa saja neneknya atau kakaknya atau bibinya Jadi sasaran kita adalah keluarga yang mempunyai balita Jadi misalnya ibunya berharangan bisa saja keluarga lain yang membawa anak itu dalam kegiatan bina keluarga balita Berarti bisa ditekankan dalam BKB ini tidak hanya ibu yang diajarkan tetapi juga para ayah dan keluarga yang lain Pak ya? Iya, jadi di dalam bina keluarga balita sesaat tetap tidak hanya ibu Tetapi keluarga yang mempunyai bina, mempunyai balita Di Kabupaten Tabalong sendiri terdapat 135 kelompok bina keluarga balita Yang tersebar di 131 desa dan kelurahan sekabupaten Tabalong Purnama Sari, Tivita Balong melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!